kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas aplikasi security dan game Turbo terbaru di versi 6.0.3 teman-temannya di sini saya coba tes sedih si Redmi Note 10 Pro dan disini saya masih menggunakan versi bawaan ya oke nah ini dia versi bawaan di versi 5.5.1 ya Nah ini oke dan disini memang ini kalau menurut saya dari kemarin ini pas saya coba tes gaming juga udah nyaman sebetulnya di versi ini ya tapi tidak ada salahnya disini kita coba saja aplikasi security terbaru ini di tarian 10 pro ini teman-teman Apakah nanti saat performa gamenya itu jauh lebih baik atau tidak ya Nah kita coba lihat di sini sebelumnya saya sudah aktifkan untuk GPU settingnya di versi ini Apakah nanti saat kita masuk ke versi terbaru GPU settingnya ini akan hilang atau tidak teman-teman seperti itu ya Nah di sini sudah saya aktifkan Oke untuk GPU settingnya sip Nah selanjutnya disini kita langsung coba install si aplikasinya teman-teman ya untuk si aplikasi security terbaru ini ya kita coba lihat disini juga tadi untuk bug itu sudah tidak ada teman-teman teman-teman ya Oke maksudnya disini kita install ya aplikasinya teman-teman udah mudah-mudahan sih bisa di install ya Enggak apa namanya enggak lama gitu atau tidak bisa terinstall Nah itu ya ini untuk versinya sudah saya simpan nanti juga kalau misalkan teman-teman coba download saya akan simpan linknya di deskripsi box Oke security versi 6.0.3 Oke langsung aja kita install disini teman-teman ya untuk aplikasinya dan disini langsung saja kita install Apakah aman terinstall atau tidak Oke jadi teman-teman disini sebelum di install di HP teman-teman sebaiknya simak dulu saja video ini kalau misalkan bagus atau memang nyaman pada saat bermain game atau hal yang lainnya boleh dicoba tapi kalau misalkan jelek ya jangan dicoba teman-teman yang lebih baik pakai yang sekarang ini dipakai saja seperti disini saya hanya menginformasikan saja Nah jadi teman-teman ya aplikasi terinstall untuk aplikasi security versi ini di Redmi Note 10 Pro Oke langsung aja kita coba di sini lihat ya untuk versinya dulu Oke sudah berubah atau tidak teman-teman Nah ini dia sudah berubah teman-teman ya itu di versi 6.0.3 ya 2022 01 tanggal 25 atau akhir bulan ini ya Oke disini sudah ya sudah terinstall tuh sip ya Oke nah disini teman-teman langsung saja kita lihat ya di aplikasinya kita coba lihat di aplikasinya apa saja sih yang baru ataupun atau atau hanya sama saja gitu kan atau sama saja dengan kasih yang versi sebelumnya gitu Oke kita coba lihat di sini ya Nah ini kita lihat di bagian bawah itu ada eh lengkap ya kita coba lihat di bagian pengaturan dan jelas di sini sudah menggunakan bahasa Inggris ini versi copotan global kita lihat di sini ya ini dia kita klik kotak alat video apakah smart toolbox atau kotak atau video toolbox video toolbox teman-teman jadi belum support smart toolbox ya Nah kita coba lihat juga sebelum ke game turbo disini ke bagian pengaturan kita lihat di bagian baterai dan performa Oke kita lihat baterai dan performa kita lihat di sini ini untuk balance mode performa itu juga sudah ada dan di sini untuk temperatur sama ya 33 derajat seperti itu jadi kalau menurut saya versi ini hampir sama pada saat saya bahas awal dulu versi 6 ya tapi enggak tahu nih kalau misalkan untuk fitur gaming atau gimana performa gamingnya di sini saya akan coba tes teman-teman ya di sini ya Oke disini kita sudah masuk nih ya ke game turbo nya dan untuk di bagian GPU settingnya aman Oke enggak hilang seperti itu ya Nah di sini kita akan coba saja dua game ya karena Genshin Impact dan juga PUBG Mobile juga sudah mewakili sebetulnya di sini saya coba tes Genshin Impact dan juga PUBG Mobile disini saya untuk Genshin Impact menggunakan resolusi 720p ya kemudian juga untuk kualitas filter teksturnya disini saya coba seimbang kita coba lihat nanti berapa FPS yang didapat di Genshin Impact ini ya Oke seperti ini settingannya untuk Genshin Impact di Redmi Note 10 Pro dan hal ini bisa diaplikasikan juga di HP lain seperti Poco X NFC Poco X3 Pro Redmi Note 10s ya seperti itu Nah di sini kita coba lihat dulu UI dari game turbo nya nah ini hampir sama saja seperti security ataupun game turbo game turbo sebelumnya karena ini sudah UI di MIUI 13 teman-teman ya seperti ini Nah kita lihat ya itu ada mode balance ya belum diubah menjadi mode performa Nah kita coba di sini ubah dulu ya mode balance nya ini ke mode performa dan juga di situ sudah ada video Ceng ya sudah support kalau di Redmi Note 10s sayangnya masih belum support teman-teman untuk si pois ceng ini Nah di sini kita ubah dulu ya untuk balance hanya atau keubah dulu ya Nah game turbo disini mode gamenya kita ke performance nah seperti ini ya Oke kita coba eh di sini sebelum masuk ke gamenya saya penasaran dengan pois cengnya nih Nah ini kita aktifkan dulu ya seperti ini Oke nah kita coba ya tes tes cek 12345 nah oke teman-teman itu dia ya ternyata bisa ya untuk pois ceng keren Oke nah disini langsung aja kita coba masuk ke dalam gamenya ya Oke disini kita sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman disini juga saya sudah aktifkan power monitor kemudian refresh rate sudah saya tampilkan di sebelah kiri dan juga disana ya FS monitor sudah diaktifkan di sebelah kanan Nah teman-teman bisa disimak disini untuk gameplaynya kalau menurut saya disini cukup stabil ya disini saya mendapatkan FPS di 39 sampai empat puluhan FPS enggak turun stabil teman-teman ini nyaman banget sebetulnya ya dengan menggunakan settingan tadi game turbo kemudian GPU setting ya seperti ini teman-teman bisa dilihat terlihat saja disini ya ini untuk frame drop ataupun starter di Genshin Impact game terberat saat ini ya ini cukup stabil tuh bahkan sudah kalau diem seperti ini dia nyentuh ke angka 50 FPSan teman-teman ya ini ya hampir mirip-mirip lah dengan si Poco XC NFC karena menggunakan SOC yang sama 732G teman-teman ya nah ini untuk battle juga tuh lihat ya ini kalau menurut saya sudah cukup nyaman lah enak teman-teman saat bermain gamenya nih tuh jadi ya kalau menurut saya worth it lah teman-teman ya untuk kita coba aktifkan untuk GPU setting dan kalau misalkan untuk gaming di aplikasi security ini juga kalau menurut saya tidak ada masalah untuk gaming ya cuman ya sayangnya fitur untuk Smart Toolbox nya disini masih belum ada nih teman-teman itu ya karena kalau misalkan nanti ada versi terbaru dan support Smart Toolbox di HP ini atau HP Poco XC NFC Poco X3 Pro ya hampir semua bisa pasti saya akan pindah ke versi tersebut saat ini masih belum ada ya atau belum bisa di versi ini teman-teman untuk Smart Toolbox nya jadi saat saat ini saya di Poco X3 Pro saya masih stay atau bertahan di aplikasi security versi 5.6.9 yang support Smart Toolbox teman-teman karena fitur tersebut saya perlu ya penting gitu kan menurut saya kalau teman-teman sih enggak tahu nih kalau perlu ya kalau enggak perlu sih lebih baik coba aja nih yang versi ini teman-teman ya lihat dari Genshin Impact nya pun disini stabil Nah untuk di bagian pengaturan di sini saya menggunakan mode bawaan ya semula gitu kan Nah di sini kita ubah saja EPS nya menjadi 60 seperti itu jadi mode bawaan ya bukan mode lowless bukan ini mode semulanya seperti itu mode rendahnya nah ini dapat bahkan kalau misalkan di pengaturan di sini kita dapat nyentuh di angka 60 EPS tuh lihat ya teman-teman ya ini 60 EPS jadi untuk di Redmi Note 10 Pro ini performanya memang tidak ditahan ya seperti itu ya karena saja SOC nya yang belum mempunyi harus menjalankan sampai di 60 EPS seperti itu selanjutnya disini saya coba tes di pubg mobile teman-teman seperti ini ya untuk eh gameplaynya jadi ya kalau misalkan kita set tadi Ultra pasti untuk EPS nya ketahan atau mentok di 40 EPS kalau ekstrim ya 60 EPS seperti itulah ya untuk di pubg mobile enggak tahu kenapa nih padahal untuk si SOC ini itu bisa tembus ya harusnya ke ekstrim ya tapi enggak tahu kenapa ini masih ditahan-tahan saja hanya diberi Ultra saja seperti itu teman-teman untuk EPS nya nah untuk gede emm grafik yang lain ya contoh kita ubah menjadi HD HD dan juga frame rate tinggi ya kalau menurut saya enggak worth it teman-teman untuk memainkan di settingan tersebut karena apa terasa banget ada beratnya agak beratnya lebih baik kalau misalkan mau grafis yang oke lebih baik main pubg Neo state saja teman-teman seperti itu ya Nah kita coba di sini ke HD dan juga ke Hai ya seperti ini nah ini agak sedikit gimana gitu ya kalau misalkan teman-teman suka bermainnya di FPS tinggi waduh kalau coba settingan ini kerasa enggak nyaman banget teman-teman Nah kalau misalkan ingin grafis yang oke kemudian frame rate yang cukup mantap itu lebih baik teman-teman memainkan game pubg Neo state sudah saya coba tes ya di video sebelumnya pada saat sebelum saya coba upgrade untuk aplikasi security nya dengan aplikasi security bawaan memainkan game pubg Neo state itu udah enak banget teman-teman ke grafisnya Oke kemudian juga untuk yang lainnya stabil lancar lancar enggak ada masalah teman-teman Oke teman-teman di sini saya coba simpulkan ya untuk si aplikasi security versi terbaru ini di versi 6.0.3 kalau menurut saya ini udah worth it layak untuk gaming saya coba buktikan saya coba tes di si Redmi Note 10 Pro ini ternyata stabil untuk memainkan game ya apalagi Genshin Impact game seberat itu bisa stabil ya tanpa adanya frame drop meskipun adalah sedikit tapi sedikit sekali frame drop teman-teman bahkan kalau misalkan kita masuk di setting itu bisa tembus di 60fps untuk si Redmi Note 10 Pro ini teman-teman ya kemudian di bagian video toolbox ya di sini enggak berubah menjadi smart toolbox itu sih yang saya sayangkan karena saya sangat perlu sekali fitur tersebut teman-teman jadi kalau menurut saya ini tergantung teman-teman sih ya kalau mau hanya fokus gaming kalau menurut saya di versi ini sudah cukup worth it teman-teman seperti itu ya Oke itu saja mungkin ya teman-teman di video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh